Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas kembali tentang Fisika Sekarang obatnya adalah Tentang besaran dan satuan Hari ini kita akan mencoba Menentukan Dimensi suatu pengukuran Dimensi suatu pengukuran Satuan Oke, ini adalah contoh soal Tentukanlah dimensi besaran-besaran berikut ini Yang pertama adalah panjang Kedua volume Tiga kecepatan, keempat gaya Nah, sebelum kita menjawab Kita harus hafal dulu tentang Besaran pokok Nah, panjang itu Satuannya meter Dimensinya L besar ya Masa Satuannya kilogram Dimensinya M besar Waktu Satuannya sekon atau detik Dimensinya T besar Suhu Satuannya Kelvin Dimensinya adalah ini Theta atau Derajat ya Dimensinya Kuat arus Satuannya Ampere Dimensinya I Intensitas sahaya Satuannya Kandela Dimensinya J Jumlah molekul Satuannya Mol Dimensinya N Nah, ada tipsnya sebelum kita mengerjakan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Uraikan Menjadi satuan berdasarkan Besaran pokok Yang kedua Ganti satuan tersebut Sesuai dengan dimensinya Nah, ketiga terakhir Sederhanakan dimensi Dengan memberikan pangkat Jika dibutuhkan Nah, ini panjang Nah, ini panjang Karena dia hanya satu Sesuai dengan berdasarkan pokok Maka langsung saya masukkan L Ya Dia panjang meter Satuannya L Berikutnya volume Volume ini Meter Kubik Atau meter Kali meter Kali meter Seri langsung Maka dia L Dikali L Dikali L Maka Lnya 3 kali L pangkat 3 Seperti itu Berikutnya kecepatan Kecepatan ini satuannya adalah Meter Per Sekon Meter itu L Dimensinya Sekon ini T Ya kan Maka Menjadi L per T L per T ya Atau T nya kita naik ke atas Jadi perkalian Bukan perbagian lagi Maka L Dikali T pangkat Min 1 Kenapa ada min 1 nya Karena T nya naik ke atas Menjadi perkalian Seperti itu ya Nah, jadi ingat Untuk menentukan dimensi Harus Kita Uraikan Kesatuannya Terlebih dahulu Supaya mudah Untuk Menkonversinya Ke dimensi Berikutnya Tentang gaya Gaya ini Satuannya Newton Tapi Newton ini Dia bukan Besaran pokok Bukan satuan pokok Nah Ditip 1 harus Uraikan dulu ya Menjadi Besaran pokok Satuannya Nah Kalau Newton Uraikan Jadi kilogram Meter Per sekon Pangkat Pangkat 2 Kilogram Ini Dimensinya M Besar Kapital Meter Satuannya L Dimensinya L Sekon Dimensinya T Maka Menjadi M Dikali L Dikali T Pangkat Min 2 Kenapa Min 2 Karena Awalnya T ini Membagi kan Di bawah Per Kita maunya Perkalian Maka T nya Naik ke atas Dan Pangkat Min 2 Seperti ini Seperti yang tadi Yang cepatan Ini kan Pangkat 1 Maka Min 1 Pangkat 2 Maka Min 2 Seperti itu ya Oke Jika ada Pertanyaan Boleh kalian tanyakan Di kolom Komentar Atau tanyakan Ke guru masing-masing Atau ke bapak pun Tidak apa-apa ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga kalian Berhasil Dan sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh